Walaupun saya tidak politik, tapi belum memuruskan untuk terjun di pantai mana. Karena istri saya juga bilang jangan main politik dulu, jangan di politik dulu. Walaupun saya tanya begitu. Jadi selama kurang, selama kurang, selama saya, banyak banget partai yang nawarin saya untuk babung. Tapi pertama, karena istri saya juga belum ada restu, saya juga jadi tidak, apa ya, belum ada yang di arah untuk memuruskan, oh kita pergi di situ. Nah, tapi gak tau di tahun ini, tiba-tiba Astrid bilang kalau mau terjun di politik, ini tahun satu, kenapa aku tahu? Dia, siap-siap saya benar-benar mengalasannya apa, haram saya, akhirnya harus bisa saya kembali. Di tahun ini, gue sebenarnya sebelum berabungan, ada dua pantai yang nawarin saya, tapi gak tau, hati saya tuh tiba-tiba saya ingat gue ekokan dulu, sempat ngajakin saya politik di 6.5.5.5, tapi saya belum, belum di tarik, tapi ekok sempat bilang, loh, kalau udah dibilang, ngelungin gue. Masih pas, ngelungin gue, semak, ngelungin gue. Udah, masuk, gue main lombok. Tapi pas, ngelungin gue, tapi lu juga tetap bersama 3.5.6.5.5.5, Akhirnya saya, 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 partai yang, partai, yang modern. Saya juga, NKMU, namun juga tidak banyak konfrenasinya. bisa 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 kemana aja jadi itu dan saya adalah kader pandelan waktu dulu saya yang pertama lulus kuliah tuh pandel berdiri kalau misalnya setelah 2 tahun saya bisa kembiraan tapi baru jadi keantin aja jadi kayak nanti keurahanan lalu-lalu saya tadi bilang sebab rincangan kalau ada di saya ditawarin juga tidak mau jadi apa mau jadi kandil aja masalah juga waktu aku memutuskan saya memutuskan juga bilang sama Pak juga belum bilang kebakamu bakal berjalan ke PPRN itu belum itu beberapa waktu kemudian